Program Bantuan Sosial atau Bansos era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat sorotan khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, BPK menemukan dalam bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai 208,52 miliar rupiah belum dikembalikan ke kas negara, serta adanya kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran. Secara rinci, disebutkan bahwa saldo Bansos atas 365.023 keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi belum dilakukan frizi saldo bantuan dan dikembalikan ke kas negara pada Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan perhitungan pembayaran dan penambahan biaya atas kontrak lupsum yang tidak dapat dibayarkan, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditarik dan disetorkan ke kas negara. Ada pula permasalahan lain pada 96 paket pekerjaan belanja modal tahun anggaran 2022 dan semester 1 tahun anggaran 2023 pada tiga ditjen Kementerian PUPR. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp166,27 miliar dan Rp153,22 ribu dolar AS.